Halo semuanya kembali lagi bersama aku di video kali ini kita akan kembali bahas event, kampai gen dan juga banner gacha yang akan hadir di bulan Juni ini gak terasa anniversary FGO server RNA yang ketujuh ini bakalan segera dimulai namun sebelum itu disini bakalan ada beberapa kampai gen dan banner gacha yang mungkin akan sangat sulit untuk dilewatkan jadi kita akan bahas semuanya untuk di video ini yang pertama disini kita kedatangan event ya yang dimana eventnya sudah mulai yaitu event nanme yume hari ekdo chronicles yang dimana ini merupakan event besar terakhir sebelum anniversary berlangsung, untuk banner gachanya sendiri disini akan ada tiga ya, yang pertama akan diisi oleh serban baru yaitu gyokute bakin, untuk banner gacha yang kedua akan diisi oleh minamoto no tame tomo, ini juga merupakan serban baru, dan yang ketiga atau yang terakhir disini akan diisi oleh katsushika hokusai ini merupakan event terakhir sebelum anniversary berlangsung ya, jadi kalian bisa manfaatkan untuk mengambil semua keuntungan yang ada di event ini baik itu material, XP card, atau cupid, ini untuk persiapan nanti untuk anniversary ya setelah perilisan dari event besar tadi disini akan dirilis ya kampai gen untuk perilisan main interlude dari event tokugawa mekyu labirin oku bagi kalian yang dulu udah pernah mainin untuk event tokugawa kaitan labirin oku ini kalian pasti tau ya, kalau untuk event ini tuh sebenarnya punya bagi SQ yang sangat banyak jadi kalau kalian lagi butuh SQ kalian bisa mainin untuk main interlude ini, sementara itu untuk banner gachanya sendiri akan diisi oleh tiga serban SSR ya yang pertama ada si Kama, yang kedua ada si Shesho Inkiara, dan yang ketiga ada si Sherezati dan pada kampai gen ini pun merupakan kampai gen yang aku tunggu-tunggu ya karena tidak lain disini tersedia bannernya si Kama dan tentu saja kita akan lanjutkan kembali untuk mencoba mendapatkan NP5 Kama disini posisiku Kama ku masih NP2 dan kita akan all out semua resource yang sudah aku kumpulkan persetan dengan nanti apalah servan Anif atau servan Summer disini masih ada Kama jadi kita akan gachah Kama dulu kemungkinan besar aku juga akan buat videonya ya untuk nge NP5-in si Kama entah itu bakalan berhasil atau enggak nanti kita lihat aja kalau memang enggak berhasil jadi ya videonya enggak ada nanti ya cuma aku bakal posting di postingan YouTube kalau memang video gachanya nanti enggak ada itu sudah dipastikan bahwa device ku itu emang enggak kuat terakhir aku udah coba untuk nge-rekam atau nge-record untuk gachah di server JP itu udah enggak kuat semoga aja di server NA nanti masih kuat lah dan pada minggu akhir sebelum anniversary rilis disini akan ada tiga campaign yang pertama yaitu campaign untuk hunting quest part ke-12 yang kedua ada perayaan pra-rilis untuk anniversary dari FGO server NA yang ke-7 dan yang terakhir ada perilisan untuk advent quest untuk part yang ke-7 dan untuk banner gachah yang akan mengisi ini jujur aja ini sangat berat banget untuk di skip ya karena disini akan tersedia banyak sekali server one summer yang akan dirilis di banner kali ini dulu di server JP banner ini tuh merupakan banner yang benar-benar surprise karena jaraknya yang berdekatan banget dengan anniversary yang dimana disitu juga menghadirkan servan-servan summer yang memang itu merupakan servan lama tapi servan summer merupakan servan yang unik apalagi bagi kalian yang waifu nya itu ada di deretan banner gachah kali ini itu bakalan susah banget ya apakah kalian harus gachah di banner ini atau kalian nunggu di anniversary nanti bagi kalian yang ingin lihat SSR siapa saja untuk servan summer yang mendapatkan jatah di banner ini kalian bisa lihat di tabel ini baiklah mungkin cukup itu untuk pembahasan dari event kampai gen dan juga banner gachah yang akan hadir di bulan Juni ini untuk perilisan baik itu event kampai gen dan banner gachah itu bisa aja dimajukan maupun dimundurkan namun jika melihat jadwal dari server NA sekarang itu kemungkinan bakalan dipercepat ya dan di server NA sendiri seringkali ngasih surprise banner ya jadi jangan sampai kalian kaget nantinya bakalan ada banner gachah baru atau yang lainnya itu bakalan bisa terjadi lah di server NA ini jadi oke mungkin cukup itu untuk pembahasan kali ini sekian dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih